Hai warahmatullah wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi mas saya Deda Rustandi hari ini saya lagi di kegiatan mural yang ada di kawasan Lembang ya tempatnya di cafe kuliner hari ini kita sekalian berbagi tutorial tentang cara penggunaan ya ataupun cara menggambar ini ini sorry nah ya ini pohon kopi daun kopi ada beberapa nah ini masih ada seperti yang kosong nanti kan coba saya buatkan videonya seperti apa ya untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dulu channelnya ya supaya semangat lagi bikin-bikin seperti ininya ya ini kebetulan temboknya berumpak ya jadi kalau misalkan mainnya ini main satu titik hilang jadi kita ambil tarik dari depan kalau dari sini gambarnya jelek ya tetap-tetap kayak gini nah tapi nanti kita coba lihat kalau dari depan ini masih proses ya proses pengerjaan ada deden ya jangan lupa di subscribe juga channelnya ddn apa deh dnh channel nanti tolong di subscribe nanti saya kasih linknya ya di deskripsi ada link dnh channel nah ini masih proses nih nah ini teman-teman nanti kita akan kasih info nih cara bikinnya seperti apa mainnya cuman tiga warna ya antara merah kuning sama hitam kita pakai catnya ya cat tembok tapi yang berkualitas tinggi tak sengaja enggak kepake musik soalnya banyak yang komen jangan pakai musik ya ini tutorialnya udah mudah-mudahan bagus hasil Bismillah ya nih lihat aja ya ada beberapa yang sudah jadi dan juga yang baru proses nah ini main pencahayaannya nih jadi warna gelap ya yang memang ada di bagian bawah terus ke sini hijau agak tua sini baru hijau muda nah hijau muda nih bahkan ini dia kena cahaya ya jadi kalau dari jauh tekstur 3d-nya kelihatan minyak ya lanjut lagi sorry nih kita sambil gila-gila orang gila di sebelah jangan lupa di subscribe guys subscribe channelnya ya supaya kita makin semangat lagi untuk bikin video ini mumpung yang punya tempat belum datang nih kalau udah punya tempat belum udah datang enggak enak juga kita sambil ngeplok kayak gini nah setelah kayak gini kita main baru warna hitam ya nih sebagian sebagian sisi gelapnya sekalipun catnya masih basah nggak apa-apa kita bisa sambil jalanin ya supaya campur juga antara warna merah sama warna hitam ya nanti tinggal kita pertebal aja bagian bawah agak lebih hitam lagi salah segitu pada Eden nah seperti ini nah sekarang main warna hitam merah nah 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 untuk tengahnya main warna kuning bro biar agak terang dikit oke nah nanti kita perdetail ya pas finishing ini posisi masih basah banget cicatnya jadi harus agak sabar sabar sabarlah abang nah ini kalau ini lagi pengerjaan awan awan apa awan ginton awan badai awan badai sehari ini ini lanjut ke dua ya ini kita akan lebih dominan warna kuning sama ya proses pengerjaan kurang lebih seperti itu kita perhatikan juga pencahayaan ya saat utamanya tuh pencahayaan juga jadi harus diperhatikan gitu jadi kalau misalkan sisi terangnya dari sini ya kita usahakan semua dari sini jangan sampai nanti sini terang gitu kan terus gambar yang ini sisi terangnya sini nanti kelihatan kurang bagus ini pasti masih basah ya Ini kalau udah kering nih kayak gini nah hasilnya ini ya ini kopi nih kopi mateng matang di pohon kayak durian kan durian matang di pohon enak kopi juga sama bro matang di pohon enak ini kita tinggal kasih hitam dikit aja jangan terlalu banyak hitamnya ini dikit aja ini kalau basah nih catnya masih basah kayak gini aja nih kadang mudah kadang susah susahnya itu kadang-kadang si cat dasarnya tuh ikut ke bawah juga jadi harus pintar-pintar mainin kuasnya ya temen-temen temen-temen saat alam dunia nanti kita perdetail dah nih sudah mulai sedikit terlihat terlihat agak konyol maksudnya kita lanjut ke pohon berikut atau buah berikut ini ada yang masih hijau ya jadi supaya variatif ya tidak full semua kita bikin hijau dan tidak semua juga kita bikin merah sekalipun ya sebenarnya sih kalau di satu tangga itu harusnya merah semua tapi gak apa-apa lah demi meraih subscriber apapun kita lakukan yang jadi korban project orang lain yang penting subscribe dulu jangan lupa di-subscribe ya dan sebelum subscribe jangan lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya yang telah memberikan rezeki untuk temen-temen semua punya kuota dan nonton channel YouTube saya oke ya ini sudah terlihat kita kasih dikit sini nih warna-warna kuning ya biar lebih terang oke nah ini kalau udah kering nih keren banget ini sumpah itu sungguh saya gabung ya ya ini kalau ini banyak bahan tembok batu nih ya batu ini banyak batu nih jadi teksturnya ya lumayan akal kitanya kurang pinter milih-pinter milih spesnya ya sama tema rada ribet juga proses pengerjaannya tapi ya kita jalanilah demi sesuap nasi dan istri dirumah Hai buat bebek juga Dedan Bebek orang mana deh eh ah nggak punya bebboong banget sih orang bohong banget booh Hai nah ini udah agak kering nih kita antem lagi ya warna merah nih nah mulai muncul lagi warnanya Hai merah nanti yang bagian kuningnya kita perjelas sedikit aja Ini maksudnya efek pencahayaan Ini batunya Teksturnya tidak rata Jadi harus pinter-pinter Pinter-pinter dan harus bersabar Karena orang sabar disayang Tuhan Dan sabar itu adalah salah satu cara Untuk kita minta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sambil ngegambar sambil ngedengerin ceramah Kapan lagi Kalau bukan di channel ini Channel apa deh Oke ya Kita coba lihat dari agak jauhan Oke ini biar ada sedikit Terpisah Teknik apa itu Ini namanya teknik ngelukis lah Teknik HEAB Ini teknik HEAB nih ya Jadi buat ngebrushnya dia pakai kuas yang agak gede sama besar Kalau bahasa Indonesia nya untuk gradasi Jadi supaya tidak terlihat Terpisah ya Antara gambar satu sama gambar yang lain Itu teknik gradasi Kalau saya bilang ini teknik HEAB Di HEAB gitu Oke bentar ya kita dari jauh nih Nah itu tadi yang gambar kita bikin nih Yang dua tiga ya Nah jadi kalau dari jauh sudah terlihat 3D Hanya tinggal sentuhan akhir nanti dikit Kita kasih warna terang-terang sedikit lagi Oke ya Nah ini untuk Deden Jadi jangan lupa di subscribe dulu Subscribe, like, komen, share Intinya bisa dulu Di share ke teman-teman Siapa tau ilmu ini bermanfaat Buat rekan-rekan semuanya Jadi yang pengen Gambar-gambar kayak gini Ngelukis di kamarnya Dicoba aja tutorialnya Kalau mau kontak Alamat IG nanti saya Cantumkan Di samping layar video Oke Saya lanjut lagi ya Untuk gambar Nanti hasil akhirnya akan kita Share juga di Youtube Terima kasih Sampai jumpa